Ketua konferensi Asia Afrika di Jakarta, para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Asia Afrika melakukan pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia ini, membahas hasil-hasil dari senior official meeting kemarin, yaitu Bandung Message, kerjasama antar negara-negara Asia Afrika, dan dukungan kemerdekaan Palestina. Pertemuan ini juga akan membahas lebih dalam mengenai kerjasama strategis negara-negara Asia Afrika. Peningkatan kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama bagi sebagian besar delegasi, khususnya dari negara-negara Afrika yang pembangunannya masih tertinggal dibanding negara-negara Asia. We are looking at very new areas of interest. I can't really go into details right now, but I'm sure at the end of the summit, we'll be able to come up with very concrete resolutions that are going to affect the cooperation between Asia and Africa. We're going to work on details, but the potentials are huge. For the culture, for the labor intensive investment like textile, oil, and nemit, and agroprocessing, and so on. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diserahkan dalam pertemuan tingkat kepala negara yang akan berlangsung 22 dan 23 April mendatang. Dari Jakarta, Ahadian Utama dan Brian Padden melaporkan untuk VOA.